Mengapa si narsistik selalu merasa lelah? 1. Memperjuangkan citra secara konstan Si narsistik terlibat dalam pertempuran tanpa henti untuk mempertahankan citra diri mereka. Ini melibatkan taktik rumit untuk mendapatkan validasi dan penegasan secara eksternal. Mereka telah mengarang diri palsu, syarat dengan persepsi muluk tentang nilai mereka, didorong oleh kebutuhan akan validasi dari orang lain. Namun, kebutuhan ini tidak dapat dipadamkan, mengakibatkan mereka harus memanipulasi orang-orang di sekitar mereka untuk terus-menerus mendapatkan validasi akan citra diri palsu mereka. 2. Kewaspadaan terus-menerus Di samping membangun citra palsu, si narsistik juga harus waspada terhadap segala potensi ancaman terhadap citra yang mereka bangun. Kewaspadaan mereka mencakup ancaman nyata dan imajiner membuat mereka salah menafsirkan kritik membangun sebagai penghinaan. Kewaspadaan terus-menerus ini menimbulkan kelelahan, seringkali hal kecil menyebabkan pertengkaran hebat dan semakin memperumit kondisi mental mereka. 3. Skema kontrol tanpa henti Si narsistik selalu punya rencana untuk mempertahankan kendali atas semua aspek kehidupan mereka, didorong oleh rasa takut akan terungkap sebagai penipu. Kontrol ini meluas keinteraksi mereka dengan orang lain, seringkali melibatkan manipulasi, kebohongan, dan distorsi akan realitas. Tujuan mereka adalah untuk memastikan fokus semua orang tetap pada mereka dan fasad yang mereka proyeksikan. 4. Takut diekspos Si narsistik hidup dalam ketakutan untuk diekspos, karena pengungkapan diri palsu mereka akan membongkar citra mereka yang telah dibuat dengan hati-hati. Ketakutan ini memicu respons melawan atau lari, menghasilkan stimulasi sistem saraf yang konstan. Keadaan siaga ini, yang menyerupai taktik hewan pemangsa tertentu, melelahkan sekaligus melemahkan kondisi mereka. 5. Sikap defensif Sifat si narsistik yang digerakkan oleh rasa takut menyebabkan mereka mengadopsi sikap defensif setiap saat. Mereka waspada terhadap setiap ancaman yang dirasakan, yang dapat dengan mudah meningkat menjadi kemarahan narsistik. Mereka terus siaga untuk merumuskan respons terhadap ancaman yang dirasakan, dan itu menghabiskan energi dan waktu mereka, berkontribusi pada kelelahan mereka. 6. Melindungi diri sejati Terkubur di bawah diri palsu terletak diri sejati si narsistik, sarat dengan perasaan tidak berharga dan tidak mampu. Perjuangan terus-menerus untuk melindungi aspek yang rentan ini dari realitas membutuhkan usaha keras. Mekanisme perlindungan yang digerakkan oleh rasa takut ini melelahkan mereka, Karena potensi pengungkapan diri sejati mereka akan menyebabkan krisis emosional yang dalam. Interaksi yang rumit dari faktor-faktor tadi membentuk kehidupan si narsistik, kehidupan yang ditandai dengan kuaspadaan yang berlebihan, dan kebutuhan mendesak untuk menegakkan citra palsu mereka menyebabkan mereka selalu merasa kelelahan. Terima kasih telah menonton!